Apakah Hakan Cahalanoglu akan pergi dari AC Milan? Penampilan AC Milan usai lockdown di Liga Itali musim 2019-2020 begitu mempesona. Bagaimana tidak, dalam 12 pertandingan terakhir, menutup sisa laga Serie A 2019-2020, mereka tidak terkalahkan. Performa apik Irosoneri besutan pelatih Stefano Pioli tersebut tak bisa lepas dari peran kiamik yang diperankan oleh seorang pemain bernomor punggung 10, yakni Hakan Cahalanoglu. Menurut catatan, Hakan mampu mengemas 6 gol dan 8 asis dalam prioli tersebut. Pada musim 2020-2021 ini, pemain tim Nas Turki tersebut sudah berhasil mengoleksi 4 gol dan 3 asis dari 7 laga di semua kompetisi. Tampil melejit dalam beberapa bulan membuat pihak Milan tentu tidak ingin kehilangan salah satu andalanya tersebut. Kontrak baru segera disodorkan agar sang pemain terus berseragam AC Milan. Maklum saja, kontrak Cahalanoglu bersama Milan akan berakhir musim ini, tepatnya di bulan Juni 2021. Artinya, sang pemain yang kini berusia 26 tahun hanya menyisakan beberapa bulan saja di AC Milan. Dilansir oleh Tutosport, pihak Cahalanoglu menuntut kenaikan upah gaji yang signifikan pada kontrak barunya nanti. Saat ini, gaji Hakan sebesar 2,5 juta euro dan menginginkan kenaikan gaji sebesar 6,5 juta euro per tahun. Artinya, ia akan bersanting dengan Donnarumma dan juga Ibrahimovic. Tentu saja, hal ini memberatkan pihak AC Milan. Direktur olahraga Frederick Massara dan juga Direktur Teknik Paulo Maldini tentu tak memiliki cukup anggaran menyusul kebijakan baru yang diambil oleh Elliot Management, prihal gaji pemain. Menurut kalian, apakah pantas Milan menuruti permintaan Hakan untuk menaikan gaji sebesar itu atau melepaskan di akhir musim secara gratis? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, Faruza Milan. Salam satu bulan listrik. Terima kasih, Faruza Milan.